Apa yang ditanyakan kepada Haji, sebetulnya kemerdekaan ini memang sudah lama sekali ya, jadi 4 tahun, tapi ditanyakan, katanya, apa betul kemerdekaan ini sudah merdeka. Kalau saya mengatakan kemerdekaan sudah merdeka, bagi orang yang merdeka. Tapi yang belum merdeka, ya belum kemerdekalah. Karena Undang-Undang Dasar 45 itu ada mengatakan, pembukaan Undang-Undang Dasar Pembukaan, sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjaga di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perik kemanusiaan dan kegadep. Berkat rahmat Allah, dan didorong oleh ingin lulur, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, baru ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Berarti belum merdeka. Yang sudah merdeka, ya nyalek itu. Kalau sudah nyalek, berarti dari DPR, jadi dia sudah masuk. Tapi masyarakatnya belum merdeka, Pak. Maka itu harus diperhatikan. Karena semua itu, anak-anak muda yang mau jadi pemimpin, nantinya itu harus dikasih, apa itu, kewajangan ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Karena Pancasila itu, sebelumnya ada Pancasila, seluruh pemuda Indonesia dikumpulkan. Dari Sabang sampai Merauke. Itu membahas itu Pancasila, bukan sembarangan Pancasila itu. Maka itu kami. Kalau ada bendera matem-matem, itu bukan bendera kami. Bendera kami ialah Merah Putih. Itu kita perjuangan, kita manai, bawa bendera Merah Putih, itulah bendera kita. Kalau bendera yang dipasang-pasang di jalan, itu bukan bendera kita. Nah, kenapa ada Pemika Tunggalika yang di bawah sendiri, yang ditengkram oleh Garudai. Itu bukan sembarangan itu. Itu ialah mengatakan bahwa bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam sah, ras, bermacam-macam pendapat orang. Tapi itu ada satu, Indonesia. Maka itu, kita harus, pendapat orang kita hargai. Pendapat orang itu masing-masing. Kata pendapat kita, katanya gini, pendapat dia lain. Itu kita hargai. Jadi tidak sembarangan. Itu seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, kita harus, anak muda kita tanamkan untuk Pancasila dengan muda-mudanya sempatnya. Sekarang sudah tidak ada. Sudah semaunya sendiri anak muda hati-hati. Soalnya kenakalan remaja itu. Sekarang banyak anak muda itu yang merokok. Anak muda. Itu harusnya sudah diperlukan. Soalnya ada rokok yang elektronik, itu ganja itu bukan barang rokok. Itu ganja ialah yang dari Aceh, Aceh Utara. Maka itu kita harus waspada, kita harus adati. Generasi muda kita, kita jaga. Nah, kita kontrol tiap hari itu anak-anak muda itu. Jangan semau dia, kalau semau dia kasihan. Itu calon-calon pemimpin kita itu. Calon pemimpin, dia harus memberi contoh pada yang lain. Harus belajar, betul-betul belajar. Kita, apa itu, Kesana, kesini, Ikut kawannya, Pertaya sama kawannya. Harus percaya pada orang tuanya. Orang tua itu, Sebetulnya, Dari melahirkan, Sampai membesarkan ini, Itu kasih sayangnya bukan lagi. Sampai keluar air mata, Dia menemangnya, Menemang anak itu sampai keluar air mata. Supaya jadi ujung yang baik. Berguna kepada negara, bangsa, Dan agama. Terima kasih.